Perkenalkan nama saya Mama Tal Ketiri Dan kalau lihat wajah saya, saya tidak perlu mengenalkan asal daerah saya ya Betul sekali saya dari Citerep Ele-ele Gelis bisan, eih Cocok kan? Ada yang mau nikah dengan saya? Tidak ada Kurang hajar banget pak Astagfirullah 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 Dan teman-teman saya dari Papua Gak usah tepuk tangan Kalau cuma anda sendiri Malu sama yang lain Saya dari Papua teman-teman, sebagai orang Papua memang kita tidak dipercaya apa-apa Segala hal dalam kehidupan kami tidak dipercaya orang-orang Iya, contohnya saya kedokteran gigi tidak ada yang percaya Ada yang percaya saya mahasiswa kedokteran gigi? Kan? Sumpah demi Allah Saya kedokteran gigi 2010 Nah, tepuk tangan, bagus 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 Begitu serempat Astaga Oke lah Kalian melihat semuanya dari muka saya gitu Karena lihat muka saya, saya mengatakan saya jurusan kedokteran gigi, tidak ada yang percaya Wajar gitu Tapi menurut saya tidak semua kualitas itu bisa dilihat dari wajah deh Contoh yang paling sederhana siapa? Duo Serigala Yang cowok-cowok saya mau dengar nih Kalau seandainya duo Serigala itu dipotong kepalanya saja ada di Youtube Apakah kalian akan menghabiskan kuota untuk nonton? Tidak kan? Tapi karena kualitas pergerakannya kan? Keseimbangan pergerakan antara kiri dan kanan yang paripurna Tidak semua hal loh dari wajah Ada bagian-bagian lain bro Tidak masalah orang tidak percaya jurusan saya Tidak jadi masalah Tidak membuat saya langsung mati, tidak Tapi yang paling membuat saya kesal adalah Orang tidak pernah percaya kalau saya mandi Betul lagi katanya Sumpah teman-teman Saya itu tiap hari mandi loh Tiap hari Bahkan jumlah saya mandi dengan jumlah saya makan lebih banyak saya mandi Tapi kalian-kalian ini tidak pernah ada yang percaya ya Allah Saya pernah nih, pernah di kontrakan saya di Jogja, saya kuliah di Jogja Saya baru habis mandi Saya lihat wajah saya di cermin itu Masya Allah ganteng sekali saya Hari itu ganteng paling maksimal hari itu loh Saya keluar dari kamar Teman saya tanya Mat, mau kemana? Biasa bro Malam mingguan Astaga mandi dulu kan? Lah kan saya baru habis mandi Cuma karena saya emosi Saya buka baju, buka celana di depan dia Saya ke kamar mandi ulang Supaya manusia ini tahu saya mandi Sampai di kamar mandi saya siram air kuat-kuat Supaya dia dengar suaranya Saya keluar kamar mandi Tidak handukan Basah-basah Saya pergi menghadap dia Alhamdulillah disitu dia bilang Nah mamat begini dong Kalau tidak mandi paling tidak cuci muka gini loh Karena teman-teman Kita dari Papua itu Mau merantau itu Sudahlah jangan dihina Jangan di apa gitu Kita itu merantau saya susah Kita, saya kuliah di Jogja nih Hal yang paling membuat saya susah adalah Ketika Idul Fitri gitu Lebaran Saya harus mudikan Masalahnya kalian enak nih Kuliah di Jakarta, kuliah di Bogor Mudik dekat-dekat sini gitu Citerp, cilih apa gitu Cilenyi Cimplas Apa-apa E-e semua Bengkok lidah saya gara-gara kalian Kita ini pulang bingung Mau pakai apa gitu Pakai pesawat bisa Cuma masalahnya Dari Jakarta atau Surabaya Sampai ke kota saya Fak-fak Itu membutuhkan waktu Apa Satu minggu gitu Kalau kita pakai pesawat bisa cepat Satu hari sampai Tapi masalahnya Harganya 3.500.000 Sekali pergi Pulang pergi 7 juta Kalau kita nekat pulang Pas Idul Fitri Orang tua lanjut puasa Sampai Idul Adha Uang habis Habis Makanya alternatif kita adalah pakai kapal Kapal dari Jakarta atau Surabaya Yang tadi saya bilang satu minggu Satu minggu di lautan gitu Ombak besar Ya Allah Kalau di pesawat 2 jam Orang di sebelah kita Kita tidak peduli gitu Tapi satu minggu di lautan Di sekitar kita semua keluarga Kita tahu ini pernah selingkuh sama yang mana Kita tahu ini kakinya bau Tahu semua kita gitu Cuma yang paling enak kalau di samping kita itu cewek Karena semakin besar ombak Semakin besar perhatian kita ke dia Biasanya kan ombak kita mulai mual itu kan Mual Nah pas dia mulai Adik muntah Dia di samping Tidak kakak Tiba-tiba Adik pasti muntah Ih kakak tahu dari mana Lah kan dari tadi kok muntah di kakak punya muka Pakai tanga lagi Saya buang kau dari laut ini Dan yang paling enak Satu minggu berlalu sampai di kampung halaman Orang Papua kalau mulai sampai di kampung halaman itu Turun dari kapal Itu pakai jazz Rapi Kayak pergi pesta Jazz Celana bahan Sepatu futsal Yang paling mewah itu memang Itu yang paling mewah di sana Tiba-tiba di pelabuhan Di dermaga orang tua sudah sambut Bapak Mama Adik-adik Bapak Anak pulang Mama Anak pulang Adik Mantu Tiba-tiba mulai ada pertanyaan retoris dari orang tua Anakku sayang Libur berapa lama Libur dua minggu Mama Sabar Sabar Dari Jakarta ke sini satu minggu Kalau ini balik lagi satu minggu Terus kok tunggu apa Tidak Mama Ini sekalian mau pamit Sudah langsung balik Sekian saya Mbak Talgatiri Selamat menikmati